hai 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 lupa lagi kita kawan-kawan teman-teman bos bosku yang ada di kantor di kedai di warung sekarang ini lockdown jangan keluar ya nanti masuk penjara Hai teman-teman ini hari toke ada special sikit ngapak tengok nih ini kan apa nih ini ikan terusan teman-teman Hai yang ini ikan paluk Hai kalau teman-teman nak tahu kedua-dua ikan nih nilai pasaran dia amat tinggi sekali ini teman-teman sebab apa tokek kata dia tinggi di dalam perut ikan nih teman-teman di dalam perut ikan teman-teman terdapat satu pelampung yang nilai dia paling tinggi harganya pelampung teman-teman pelampungnya nih itu gunan pakar-pakar perubatan untuk buat pancak usborek atau pelampung-pelampung teman-teman tapi kita kalau bezakan kalau dengan tulisan tulisan lagi mahal teman-teman dia punya harga dia untuk harga pasaran tuh ikut size ikan teman-teman kalau kalau tulisan nih ikan yang nilai pelampung dalam dalam per kilo dia tuh dalam dalam 300 ringgit santulah kilo tapi kalau ikan tuh beratnya 200 gram ke atas lagi besar ikan tuh nilai pelampung harganya lagi tinggi teman-teman yang paluh ni pula nilai pasaran dia murah sikit lah berbanding dengan ikan tulisan yang ni kalau ikut agak pukul rata lah pukul rata lah satu kilo lah kering dia teman pelampung kering dia dalam seribu lebih macam tu lah kalau kalau yang ni perusaha ni berat dia kalau satu kilo boleh mencecah 60k teman-teman 60k 60 ribu bayangkan teman-teman nak kumpul pelampung dia berapa ekor berapa ratus ekor ikan mau kumpul teman-teman untuk mengeluarkan pelampung ikan ini teman-teman kita kena potong elok-elok teman-teman dia punya purut nih sampai keinsang jangan kasih pecah dia punya pelampung teman-teman jangan kasih pecah sama juga macam ikan terusan nih jangan kasih pecah kalau pecah pelampungnya teman-teman nilai harga pasaran dia akan turun oke teman-teman nanti kita belah ya oke teman-teman kita akan belajar cara potong purut ikan terusan nih nah macam nih teman-teman cara aja teman kena hati-hati teman-teman takut pelampung dia pecah kita menggunakan alat gunting dengan pisau kita kikis dulu diantara supaya senang kita nak potong tengok teman-teman gunting dengan tajam teman-teman kalau gunting itu tumpul takut pelampung dia pecah hai oke teman-teman kamu tanpa nampak tu teman-teman yang putih tu lah pelan-pelan teman kena jaga-jaga ni takut jangan kasih pecah insang dia kena buang teman-teman insang dia kena buang kita perlu buang insang dia tu supaya senang kita tarik pelampung dia keluar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelampung dia insang dia dah keluar selamat menikmati 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 ndikmati kerja mengoralkan pelampung ikan sosial ni kena berhati-hati teman-teman kena berhemat tak boleh kerja kelang kelabut macam kita jadi macam dokter bedah terima kasih selamat menikmati 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 pelampung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikan selamat menikmati selamat menikmati pelampung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati okay